Terima kasih telah menonton! 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 istri terhadap kita lakui kipi. Jadi aku bisa menyelami, aku bisa apa ya, memahami aku mau. Jadi memang aku lakui, ikulah kesempurnaan dalam laku. Beda cerita, beda cerita. Tapi ada cerita ini beda. Dalam tahapan laku, aku mengerjakan sesuatu di luar sambil aku puasa, itu orang popo. Tapi ini keterusan di luar, orang pulang ke rumah, ya itu beda cerita. Jadi, aku bisa memahami, aku bisa memahami. Karena sebenarnya, sejarah ini tantangan dalam laku, itu kita dalam satu keluarga, aku mau. Itu betul, sejarah ini sempurna-sempurna laku, ya kan. Sakabote menghadapi tantangan di luar, ya kan. Lebih berat dalam satu keluarga, dalam rumah. Yes! Yes! Oh no, Pak. Ih! Oleh belu lagi, Mas Ujirian. Bener, Bapak. Aduh. Iya, ois. Orang isu apa yang mau bantah? Biarah isu. Berarti pesantren yang sejati di rumah, Pak? Aduh. Iku, iku mutlak, iku. Iku mutlak, kan. Makanya iku mutlak. Makanya aku ngomong-ngomong gue mergo, ikulah tantangan laku yang sebenar-sebenari. Yes! Nah, dalam tahapan iku, ikulah sejarah ini, uret keteguhan wujud kasamputna. Nah, seperti iku. Tapi kan jika orang kok, istilahnya menghina. Anu, enggak berbobot, enggak, enggak seperti iku. Tapi lebih dikatakan sempurna memang seperti iku. Ya kan, memang sempurna seperti iku. Kualitasnya pasti beda. Nah, maka dulur-dulur harapan iku, iku. Marilah kita mengajarkan dalam lingkup keluarga kita, ya kan, untuk memberikan contoh atau toladan puasa iku mau. Supaya anak-anak kita, iku belajar dari sikap kita ketika, ya kan. Ketika kita memahamkan atau menerima tahapan-tahapan iku mau. Iku. Iku. Anda kan, eneng, apa, petasan meleduh, biar. Nah, seperti iku. Oh, caranya menghadapi seperti iki. Nah, akhirnya tahulah anak kita. Oh, bapak caranya menghadapi, eneng, petasan meleduh sih, caranya ngono. Oh, ibu ini caranya menghadapi, eneng, petasan meleduh sih seperti iku. Nah, anak kita akan belajar dari kita. Nah, seperti iku. Ikulah sejarah ini wujud kasunyatan laku sejati. Nah, tatanan ini kisengkudu kisah dipahami. Seperti iku. Maka, berilah contoh kepada keluarga lingkup kita yaitu puasa. Maka dengan cara puasa ikulah kita akan mendidik, ya, akan mendidik sepenuhnya. Contoh laku yang paling ideal. Yis, mudah-mudahan iku Mas Zainuddin, ya, paham ya Mas Zainuddin arahan. Iki, ya, kagum mengingatkan Kang Jito juga supaya iya dalam menyikapi tahapan laku, ya, di keluarga seperti iku. Jadi, makanya Kang Jito iki penuh belajar teko dulur-dulur tanpa pembedaan tanpa pengecualian. Harus seperti apa. Ikulah sing di Banggano Kang Jito terhadap sampean-sampean, ya, sampean-sampean sing jadi kebanggani Kang Jito. Sebab dari sampean ikilah Kang Jito mendapatkan input. Ya, waduh bahasa ini berapa saya input, koyoko, meneratkan pemahaman yang sangat luar biasa. Sampai seperti ibu. Oke, Mak Tersuddin. Yuk, moga lanjut dulu yang lain. Salamkan nafas Kang Jito. Pujat gantai selamat sekabat. Iya, Mas Yati. Terhayu, kalau nyambung menaik nepatnya hidup yang 1, 2, 3, udah saya lampai dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam menempuh. Terus, tadi mau nyambung Kang Jito untuk anak-anak ini. Kadang-kadang kan kita kan udah menyampaikan. Kita hanya bisa menyampaikan nanti yang menentukan utuh sejatinya sendiri ya kan gitu. Itu anak-anak ini. Kadang kekeluarga itu juga begitu. Terus, yang kedua, kemarin saya dengerin rekaman di YouTube mengenai yang ada di Pamuksan. Mohon dipedarkan ini memang Jito. Masjid tering yang. Nek, kwek ora budal. Aku sing budal ini. Nah, ini gua mungkin sederang-sederang. Gwonteng Kang sederang. Terp. Maupun ini karepi. Kadang tersih. Nikir ini karepi biya. Sak iki apa terus apa biya. Budal-budal yang di. Dibudal ini sopoh. Ini namung sifat. Matur suon, matur suon, rahayu, rahayu. Masjid ini memang dalam lingkup keluarga, ya kan, tugas kita, ya kan, tugas kita ini dalam formalitas lingkup hidup beberaiannya. Nah, jadi anak-anak kita atau berilah contoh, ya, dalam laku yang baik. Terus, iku caranya ngeucapi iku, supaya anak-anak kita meskipun dalam konteks satu, dua, tiga, belum bisa menerima, tapi kita sering mengucapkan selamat berhadap anak-anak. Ya kan, di telinga kanan anak-anak, ketika anak-anak sedang tidur. Iku, iku untuk, ibaratnya tepung ini, manusia berusaha, ya kan, ku utuh yang menata, kan, seperti itu. Nah, dengan atas daya upaya ikulah, caranya ucapan selamat seret di telinga kanan anak-anak kita. Nah, terus, ayo nabudal, ntar abudal, ntar abudal, ntar abudali. Paham ya, ntar abudal, ntar abudali. Artinya gini, tugas kita, ya, menungsoi, ya, manusia dikuasa untuk hidup ini, tujuan utama, itu disuruh menemui siapa yang daku, yang daku itu. Jadi, kamu hidup itu, temuinlah siapa yang menguasakan hidup kamu itu. Kalau kamu tidak mau berangkat, nanti kamu yang berangkatkan. Artinya, ketika sampian ini sudah ditegur, ya, kok kamu belum peka, pasti nanti kamu akan diberangkatkan. Ini tadi ada contoh, bukan ada contoh ya, ini tadi ada sedulur yang datang ke sini, ya, daerah Singgahan, Tuban. Nah, sedulur itu sudah disindir satu kali, ya kan. Sedulur itu mempunyai, mempunyai penjiwaan yang sangat luar biasa. Namanya Bambang Keswadi, ya, mempunyai penjiwanya sangat luar biasa, tapi disuruh berangkat, ya, masih belum mau. Ya, disindir. Makanya ketika kita, ya kan, menerima welas asih Gusti atau kasih sayangnya Gusti, ya kan, atau kuasa menguasai, ya, itu sejatinya bukan menguji. Tapi untuk, ya, untuk menjadikan kita supaya peka, sejatinya seperti itu. Cuman kita kadang-kadang asing kurang peka, jadi istilahnya bukan kok menguji, bukan. Tapi untuk menjadikan kita peka supaya kita menemui, seperti itu. Nah, ketika disindir pertama, akhirnya disindir kedua, sangat keras sekali. Iku, Mas, Dambarani. Iku emang, nunggu bareng nulis mali, Kan Sita, akhirnya dijelaskan. Dijelaskan sama Kan Sita bahwa Sampian itu sudah melakukan sesuatu, tapi sampai tidak segera berangkat. Buk Yaw sama ini nabuda kosong. Akhirnya ketemu jawabannya mantuk-mantuk. O, O dan O. Nah, maka banyak dari kita-kita, ya kan, yang dikuasa, ya, yang dikuasa sama yang maha ku utuh itu tadi, itu kita ini tidak ngeh sama sekali. Jangan-jangan ini digeduk-geduk, nunggu ini jangan ini aku kena apa-apa? Biasanya kan, biasanya kan banyak dulur yang ngomong seperti itu, toh. Aku kewis melakukan ini, aku kewis ngini, aku kewis ngini. Kok bisa dikain ini jangan-jangan aku ini salahnya apa? Rata-rata sedulur mengatakan seperti itu. Nah, kata-katanya kan Sita bahkan orang-orang, orang kok salah, aku ini janya yang kurangi apa? Apa posong? Nah, kan Sita bahkan seperti itu. Nah, maka ketika, ya, kita, ya, di ibaratnya bahasa kan Sita sekarang di prank, ya, sama aku utuh tadi, itu kita harusnya pekal, langsung buddha. Gak usah dijejet, gak usah kata ini dijejet, gak usah kata ini dipancang. Nah, maka disitulah letak kita untuk memahami bahwa kita ini sebenarnya sudah dikuasa untuk segera datang. Seperti itu. Paham ya? Maka, kadang-kadang ada di antara kita ini yang bantah. Aku belum waktunya, karena usia aku masih segini. Aku belum mau, karena usia aku segini. Ya kan? Aku belum siap, karena aku masih ini. Nah, seringkali dicontohkan sama Mbak Luh Putu Muliani Hadayani itu, ya. Dengan, dengan tiba-tiba mengucap dengan sendirinya. Nah, itu kemarin mengucap dengan sendirinya. Keluar kata-kata yang dirancang, ya, tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Nah, itu tandanya sudah ditata. Harus segera semangat yes, seperti itu. Nah, maka ketika dikasih sendiran seperti itu, kok masih belum mau ayo nanti di anu lagi, seperti itu. Ya, maka dulur-dulur, kalaupun ada dulur-dulur yang mungkin merasa bahwa dalam konteks kehidupan dirasa kok, kok anu datang silih berganti. Ibaratnya seperti itu, ya. Kok belum ada berajak untuk merasakan damai, atau nyaman, atau tenter, atau segala macam. Ayo, udah lo bayar wajib. Nah, sekarang itu sudah saatnya sampe anu. Sudah saatnya sampe anu. Untuk diberangkatkan. Dikasih tahu sekali, belum peka. Oh, kesuen. Pancal kedua kali. Kedua kali, pasti kan tanda tanya. Seperti itu. Paham, Pak Cati? Paham, Pak Cati. Jadi, makna budal diri, ngomong di budal. Paham, Pak Cati. Ini jadinya juga enak budal diri, kok. Ya, enggak. Nah, budal ini ibaratnya digedik kemana itu. Ya, iya. Terus nambah. Mali, Pak Cito. Pak Cito, kalau abang ini. Kalian di Gang Dintun ini. Semedi kok nyanyi padamu negeri, kan Cito? Ayo. Kan nyanyi padamu negeri. Kali ini, Pak Cito, ini kan lari-lari kan pun ageng-ageng. Nih nyanyi padamu negeri di kamar ini. Kadang kan risih, Pak Cito. Deskundi. Ya, caranya. Caranya. Caranya gini, Mas. Deskundi, Pak Cito. Ibu itu bujolnya sampe yang. Ya, kalau nunggu jajar. 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 Aku tahu berdiri sejajar. Tapi harus di sebelah kanan. Oh, nunggu. 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 Nah, ini kadang itu. Arek melepet nih. Tuh. Gak ada seperti itu. Karena nunggu jajar. Nih, saya kecil. Ya, itu kan. Nunggu. Saya kebetulan-kata. Nah, nunggu jajar. 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 Ya, makanya kan. Padamu negeri. Kami berjanji. Loh, aku nunggu. Ini. Aku lho wes menteni kui. Aku lho wes janji kalau kui. Kui kui ini gelam berbakti kalau aku. Gelam nekali aku. Aku lho. Sejati ini aku kes mengabdi kalau kui. Tapi kuih merat. Lho tegok. Ya kan. Padamu negeri. makanya manusia dikuasa untuk datang sama yang yang lain-lain ya udah-udah Mas Yati itu sebarang selamat menikmati